Artis peran Zikri Daulai mengungkapkan alasannya bisa memutuskan menikah muda dengan Henny Rahman saat masih berusia 23 tahun. Tetapi, menjalani bahtera rumah tangga dengan Henny Rahman sejak 2018, Henny Rahman dan Zikri Daulai memutuskan untuk berpisah pada Maret tahun 2021. Setelah beberapa bulan Henny Rahman menikah dengan Alvin Faiz pada tanggal 14 Agustus tahun 2021. Zikri Daulai mengaku baru kenal Alvin Faiz sejak awal 2021. Hadir di kanal Youtube Grid Agata, Zikri Daulai menceritakan soal pernikahannya dengan Henny Rahman, izin Alvin Faiz, dan buah cintanya dengan mantan istri, karena sudah menjalani asmara sejak lama dan tidak ingin kehilangan Henny Rahman, Zikri Daulai yang masih berusia 23 tahun pada saat itu meneguhkan hati untuk ke jengjang yang lebih serius. Dianya waktu itu bilang, sudah banyak yang melamar. Ya gue takut dong. Gue bilang, 5 bulan lagi deh. Aku pikirin sama orang tua aku, mau ngobrolin juga, harus kenali kamu juga, ungkap Zikri seperti dikutip kompas.com, Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021. Manipulasi, hubungan rumah tangga mereka hanya bertahan 2 tahun. Keduanya dikaruniai seorang anak, Zikri Daulai dan Henny Rahman tidak ingin publik mengetahui penyebab perceraian. Saking tidak ingin, mereka mencari penyebab lain untuk dimasukkan ke dalam gugatan cerai. Di pengadilan itu, bahkan kita kasih masalah, saking kita enggak mau buka aib. Di pengadilan, BAP kita tuh enggak ada yang dimasalah kita, ungkap Zikri Daulai. Alasan menikah muda, sebenarnya, Zikri Daulai menargetkan menikah pada usia 25 tahun. Tetapi, belum menyentuh umur tersebut, Henny Rahman banyak yang melamar. Jadi, kayak poin-poin yang sebenarnya enggak terjadi, dimasukkan itu saja. Supaya bisa memberatkan, kata Zikri Daulai melanjutkan. Alvin Faiz izin, setelah resmi cerai dan menyandang status lajang pada tanggal 14 Agustus tahun 2021, Henny Rahman menikah dengan Alvin Faiz. Alih-alih tidak enak dan enggan hubungan pertemanan bubar begitu saja, Alvin Faiz sempat meminta izin kepada Zikri Daulai sebelum mempersunting Henny Rahman. Telepon, dia bilang, Iya, kita sudah di fase serius nih, mau menuju menikah, minta doanya, minta support, Oh, ya sudah, selamat ya, kata Zikri Daulai. Tetapi, kakak penyanyi Syakir Daulai itu cukup terkejut ketika Alvin Faiz dan Henny Rahman melangsungkan pernikahan secara mendadak. Sebab, ia tidak mengetahui tanggal pernikahan dan baru tahu mereka resmi berstatus suami istri setelah mendapatkan kabar dari pengikutnya di Instagram. Belum siap, mengenai soal anak buah cintanya dengan Henny Rahman, Zikri Daulai mengaku belum siap mendengar anaknya memanggil Alvin Faiz dengan sapaan ayah. Jujur, terus terang, gue belum siap. Kayak misalkan dia sudah bisa ngomong, gue belum siap aja dengar langsung depan muka, dia bilang ayah juga ke orang lain, ucap Zikri Daulai. Dia mengaku, sang anak ini tinggal bersama Henny Rahman.